Tapi ada generasi yang songong, generasi songong itu generasi yang dapat ruang kekuasaan, kerjanya copy paste, karena ini dunia copy paste, teritori dan pernyataan-pernyataan dan jargon-jargon, dikeluarkan semua, lalu generasinya dek, presentasinya luar biasa, tetapi dia tidak mempunyai, dan itu jadi gaya hidup, dan itu menjadi kekuasaan absolut, karena dia kalau pemerintah semua harus jalanin. Kalau generasi songong itu banyak dikuasaan, negara ini akan hancur, nah generasi songong itu karena tidak cukup punya pengetahuan yang holistik, bahkan sebetulnya muncul dari dirinya sendiri, maka perintah itu harus dilaksanakan, dan tidak dipahami proses, walaupun ada kritik dari banyak orang, dia akan melihat bahwa kritik itu adalah kemuliaan untuk membuat pikiran yang jenius itu tumbuh, sebagai suatu malah pengasahan gitu, jadi jangan kaget kalau generasi songong itu berikutnya dikritik, ya nanti jawabnya gini, inilah ujian bagi pikiran-pikiran saya, gitu. Sehingga dia tidak bisa memilih mana yang benar, mana yang betul.